Pada penjelasan kali ini, saya mengacu pada literatur Pharmacogenomics and the Future of Toxicology Testing di mana jurnal ini sudah terdaftar di database PubMed. Pada jurnal ini dikatakan bahwasannya manusia genomnya itu terdiri dari sekitar 30.000 gen, di mana dari 30.000 gen ini yang kemudian terdiri lagi dari miliaran nukleotida. Nah, terdapatlah varian yang apabila dia ditemukan lebih dari 1% populasi, maka akan disebut dengan polimorfisi. Nah, polimorfisi inilah yang di mana pada beberapa gen manusia, dia akan berkaitan atau berhubungan dengan aktivitas pharmacogenetik dan pharmacodinamik obat yang apabila diberikan ke dalam tubuh suatu individu tersebut. Nah, variasi atau varian dari polimorfisi ini akan biasanya dia mencirikan enzim yang akan memetabolisme obat di dalam tubuh. Ataupun dia juga bisa mempengaruhi proses pengangkutan obat, pengikatannya dengan reseptor, dan juga mempengaruhi target dari aksi obat itu sendiri. Nah, di pembahasan kali ini saya berfokus pada pharmacodinamik dari obat-obat opium atau opiatis. Nah, di mana salah satunya adalah morfin yang dia memang dibuat dari tanaman opium. Tetapi ternyata morfin ini apabila dilakukan modifikasi secara kimiawi, dia bisa membentuk obat-obatan lain. Seperti kodein yang dia dibentuk atau diperoleh dari pembentukan metilmorfin, dan juga heroin yang dia dapat diperoleh dengan pembentukan di-asetilmorfin. Nah, di mana di sini juga saya lebih memfokuskan lagi pembahasan mengenai pharmacodinamik dari kodein. Kodein sendiri itu merupakan suatu bentuk prodrag yang dia akan berubah menjadi morfin aktif di dalam tubuh ketika melalui proses metabolisme. Tetapi, pembentukan morfin pada saat kodein dimetabolisme di dalam tubuh ini hanya terjadi pada jalur kecil, yaitu hanya sekitar 10% dari keseluruhan dosis kodein yang dikonsumsi. Tetapi, dari 10% pembentukan morfin pada jalur kecil ini, terdapat resiko toksik yang juga cukup serius, terutama pada metabolisme ultra cepat dari kodein itu sendiri. Nah, untuk memperdalam lagi pemahaman mengenai pharmacogenomics dan toksisitas dari kodein yang dimetabolisme menjadi morfin, saya mengambil lagi sumber dari jurnal lain, yaitu Investigation of Morfin and Morfin Glucoronid Levels and Cytoprom P450 Isoenzyme 2D6 Genotype in Kodein Related Death, di mana jurnal ini juga sudah terdaftar di database Parknet. Nah, di sini dapat kita lihat ini adalah alur metabolisme dari kodein yang bisa dikonversi menjadi morfin ketika melalui proses metabolisme di dalam tubuh. Jadi, dalam jurnal ini dikatakan sebagian besar bagian dari kodein yang masuk ke dalam tubuh, sekitar 50-70%-nya itu akan melalui proses glucoronidasi menjadi kodein 6-glucoronide atau C6G di sini. Nah, setelah itu sekitar 15-10% dari dosis kodein itu akan melalui proses endimetilasi via CYP3A4 atau Cytoprom P450 Isoenzyme 3A4 dan dia akan menjadi norkodein. Nah, kemudian dalam dosis kecil, yaitu sekitar 0-15% dari keseluruhan dosis kodein yang masuk, itu akan mengalami proses O dimetilasi melalui CYP2D6 atau Cytoprom P450 Isoenzyme 2D6. Nah, di mana dari proses O dimetilasi oleh CYP2D6 ini, kodein kemudian akan dikonversikan menjadi morfin. Nah, di sini kemudian morfin ini juga akan selanjutnya mengalami proses glucoronidasi untuk menjadi dua senyawa metabolit aktif lainnya, yaitu ada morfin 3-glucoronide atau M3G, di mana dia mengandung sekitar 60% morfin di dalamnya. Kemudian ada M6G atau morfin 6-glucoronide, yang dia mengandung sekitar 5-10% morfin di dalamnya. Nah, kemudian, di mana variasi konversi dari kodein menjadi morfin ini ditemukan bahwa dari 1-10% pada populasi individu di Eropa, khususnya adalah di Eropa Selatan, yang di mana mereka memiliki duplikasi alel. Duplikasi alel pada gen penyandi CYP2D6 tadi, yang di mana CYP2D6 ini adalah enzim atau gen yang akan melalui proses O dimetilasi. Nah, hal ini juga kita bisa lihat dari tabelnya. Di sini adalah farmakogenomik aspek dari CYP2D6D ketika memetabolisme kodein, di mana prosesnya itu berlangsung yang pertama itu dari ultrapik metabolizer atau metabolisme ultra cepat tadi, di mana ketika terdapat lebih dari dua salinan alel fungsional pada beberapa individu, yaitu sekitar 1-10% di Eropa Selatan tadi, maka pada manusia atau individu seperti tadi akan terjadi peningkatan konversi kodein menjadi morfin. Nah, peningkatan konsentrasi konversi kodein menjadi morfin ini tentunya akan meningkatkan resiko toksisitas dari morfin itu sendiri. Nah, hal ini juga dibuktikan dari kasus seorang bayi yang meninggal karena keracunan morfin setelah menyusu dari ibu yang diberikan atau mengonsumsi kodein. Terima kasih telah menonton!